Intro Istri dan manajer Doni Salmanan minta tuda pemeriksaan besok Dilansir dari antara.com, sudah ada suratnya per hari ini Nanti rekan saya datang ke PRS Krimpolri Jakarta antara istri Doni Salmanan, Dinan Nur, Fajrina dan manajer S. Batal memenuhi panggilan penyedik untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan tidak pidada OUIT, KUHP dan TPPU yang dijadwalkan Senin Kuasa hukum istri dan manajer Doni Salmanan, Iqbar Firdausen mengatakan kedua klien yang meminta penundaan pemeriksaan ke penyedik menjadi selasa 15 Maret Jadi kami mengajukan permohonan pemeriksaan ditunda besok selasa kata Iqbar di konfirmasi Senin Yang menyebutkan alasan kliennya tidak bisa hadir pemeriksaan yang dijadwalkan Senin ini karena kelelahan mengikuti penyedik dalam penyedik aset selama 3 hari berturut-turut Ya, akan mengikuti proses penyedik kemarin 3 hari ujarnya pula Menurut dia, surat permintaan penundaan pemeriksaan hari ini akan dikirimkan oleh tim kuasa hukum di penyedik Baris Krimpolri Sebelumnya, permintaan penundaan telah disampaikan kepada penyedik saat menandatangani surat penyedik Sudah ada suratnya per hari ini Nanti rekan saya datang ke Baris Krimpolri Tadi malam sudah disampaikan juga ke penyedik saat tanda tangan surat sita barang bukti Ujarnya lagi Iqbar memastikan kliennya akan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyedik untuk pemeriksaan selasa 15 Maret besok Kasublit Aideonoktorat Tindak Pidana Shiber Baris Krimpolri, Kombes Paul Reinhardt, Hutagol Menyatakan pihaknya masih menunggu kedatangan istri dan manajer Donnie Salmanan yang dijadwalkan diperiksa hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat Kami masih menunggu Ujar Raihat Sunada Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penuh Divisi Humas Polri, Kombes Paul Gatot, Replihan Doko Saat dikonfirmasi terkait penundaan pemeriksaan istri dan manajer Donnie Salmanan Menyatakan akan disampaikan perkembangan informasinya nanti Nanti kami update Ujar Gatot Sebelumnya, penyedik telah menyita sejumlah aset milik Donnie Salmanan yang berada di Bandung, Jawa Barat Aset-aset yang disita berupa 2 unit rumah, 1 unit mobil mewah, merek porsi warna biru, dan sejumlah motor gede moge Penyedik belum merinci berapa total aset yang telah disita sampai dengan hari ini Pemengaruh, influencer Donnie Salmanan ditetapkan sebagai tersangka perkara dukaan penipuan investasi opsi binar aplikasi Kotec pada selasa 8 Maret Afilii Autor Kotec itu langsung ditahan di rumah tahanan Rutan Bariskin Polri, Jokertan Selatan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 9 Maret Krasurit Bandung itu dicerat pasal berlapis penyebaran berita opohan tauhak melalui media elektronik atau penipuan perbuatan curang dan tidak bidana pencucian uang TPPU Yang disangkakan dengan pasal 27 ayat 2 UU-UU 619 tahun 2016 tentang perubahan atas UU-UU-UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Tahun 2010 Tentang majikan pemberantasan TPPU Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Nah menurut kalian Bagaimana komentarnya Sof and a Lover Tulis di kolom komentar ya gengs